Intro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya menggelar pemilihan dekan Fisip UB periode 2020-2024 pada selasa 30 Juni 2020 di alaman gedung Fisip UB. Meskipun pemilihan dekan Fisip UB digelar di tengah pandemi COVID-19, panitia pemilihan dekan Fisip UB tetap mendesain tempat pembutuhan suara sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pembutuhan suara Pildek Fisip UB dibagi atas 3 TPS, yaitu TPS A yang bertempat di gedung B dengan jumlah DPT sebanyak 72 pemilih. Kemudian TPS B diparkirkan dalam gedung C dengan DPT berjumlah 72 pemilih. dan TPS Drive-Thru yang berlokasi di depan lobi gedung C dengan 20 pemilih. DPT ini terdiri dari 161 dosen tetap Fisip dan tiga bejabat struktural dari unsur tenaga kependidikan. Pada hari ini untuk pemilihan dekan sendiri kalau sesuai peraturan rektor nomor 3 tahun 2020 kan terdiri dari tiga tahapan. Yang pertama ada tahapan penjaringan, yang kedua ada tahapan pertimbangan oleh senat fakultas, dan yang terakhir adalah tahap penetapan calon dekan menjadi dekan oleh rektor. Nah, kami Panitia saat ini sedang menjalankan tahapan yang pertama, yaitu tahapan penjaringan. Hari ini dilaksanakan pemungutan suara pada tahap penjaringan itu, pemungutan suara di tingkatan akar rumput dengan pemilih dari unsur dosen tetap Fisip dan tenaga kependidikan yang menjadi pejabat struktural di Fisip. Nah, total jumlah pemilih pada hari ini ada 164 pemilih. Terkait dengan situasi pandemi ini, kami juga melaksanakan standar protokol kesehatan. Di antaranya yang pertama, kami menjaga physical distancing di antara panitia dan pemilih. Kalau biasanya pemilihan dekan itu dengan jumlah pemilih 164 ya, hanya ada satu TPS. Untuk pemilihan dekan kali ini, kami menyediakan tiga TPS, di mana pada TPS yang A dan TPS B itu pemilihan manual atau konvensional. Pada TPS yang C itu adalah pemilih drive-thru. Artinya, Bapak-Ibu pemilih itu diperkenankan untuk memilih tetap berada di atas kendaraan masing-masing, baik mobil maupun motor. Selain itu, juga sarana yang disediakan oleh panitia, misalnya setiap panitia menggunakan sarung tangan, face shield, masker. Lalu untuk panitia juga diberi sarung tangan semuanya. Dan khusus untuk pemilihan yang pelaksanannya di tengah pandemi ini, kalau biasanya setelah mencoblos, pemilih itu mencelupkan jarinya ketinta. Untuk pemilihan kali ini, tidak ada lagi mencelupkan jari ketinta, tapi kami menggunakan daftar hadir ditambah dengan foto pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya. Jadi kami berusaha untuk semaksimal mungkin mengurangi dampak dari penyebaran COVID-19 di TPS. Untuk kandidat pemilihan dekan kita, FISIP, pada tahun ini ada dua orang. Sebenarnya ada tiga orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon dekan FISIP, namun hanya dua orang yang mengembalikan berkas pendaftaran kepada pemilih. Nah, dua orang tersebut adalah Bapak Dr. Solih Muadi dan Bapak Anang Suljoko, PhD. Hasilnya nanti semua orang saat penghitungan punya akses untuk mengikuti penghitungan suara, sepanjang tetap tertip ya. Kemudian hasil penghitungan suara sendiri nanti akan kami langsung serahkan kepada Senat FISIP untuk besok langsung diselenggarakan sidang pleno 1 Senat FISIP memasuki tahap pertimbangan tadi. Setiap TPS harus memastikan physical distancing antar pemilih ketika akan menggunakan hak pilihnya. Selain itu, TPS Drive-Thru merupakan yang pertama kali digelar di lingkungan Universitas Brawijaya. Rektor UB Profesor Nufil Hanani turutadir meninjau, serta mengapresiasi pemilihan dekan FISIP UB periode 2020 hingga 2024. Selain itu, saya berharap FISIP UB perjalanan berikutnya 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 berikutnya. Pemilihan dekan FISIP UB periode 2020 hingga 2024 pada tahap penjaringan yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini, diharapkan dapat berjualan lancar sampai tahap terakhir. Sehingga, siapapun nantinya calon dekan yang terpilih dapat membawa nama FISIP UB menjadi lebih baik lagi, baik di kancar nasional maupun internasional. Ini dan Satria melaporkan untuk UB TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.